Dia nimpa bangunan belakang rumah saya. Akhirnya kedorong tuh bangunan rumah saya ke depan sini. Di situ ada istri saya, itu kedorong juga. Sebelumnya Pak pernah ada kejadian seperti esok? Enggak ada, enggak pernah. Tapi longsor dia itu udah dua kali. Tapi tidak terdampak ke rumah otor ya? Waktu itu terdampak tapi dia cuma ngegerus bagian bawah turap saya. Enggak ada masalah saya, cuma tinggal perbaiki turap. Nah dia akhirnya bikin turap baru, tinggi. Nah saya udah feeling ini turap tinggi amat ya. Saya takut nih kalau seandainya jatuh turapnya ketiban gitu kan. Kalau turap itu baru ya Pak? Baru? Baru tahun 2 tahun Pak? Aduh, saya lupa ya mungkin 2-3 tahun lalu deh turap itu dibuat gitu loh. Kenapa kondisi sang istri gimana Pak? Kenapa? Kondisi sekarang gimana Pak? Kondisi siapa ya? Kondisi istri? Istri saya sih masih trauma tuh di rumah kakak ipar saya. Apa Pak? Yang bagian luka-lukanya Pak? Ya pasti takut lah dia. Tapi gak sampai mendapat perawatan di rumah sakit gitu Pak? Enggak sih, enggak. Anak saya, saya mau bawa ke rumah sakit. Tapi dia masih, apa namanya, trek-trek dulu gak mau dibawa ke rumah sakit gitu loh. Maunya di rumah aja, di rumah aja yaudah. Jadi saya gak tega kan ya. Anak usia berapa Pak yang kena? Hampir 7 tahun. April 7 tahun. Udah 7 tahun ya. Bagian apa Pak yang kena Pak? Ini. Lengah apa, jari manis sebelah kiri. Itu sobek tuh sampai ke kukunya. Ketimpa material Pak? Nah itu gak ngel mereka. Kalau feeling saya sih, kejepit ya. Karena kan kedorong. Mungkin dia nahan-nahan apa gitu loh. Terus karena kedorong kan terlalu lama-lama, tek gitu. Keliatannya begitu sih. Keliatannya. Kalau waktu peristiwa Pak, boleh saya ulang sedikit Pak? Bapak lagi di mana itu Pak? Oh, saya lagi di masjid. Lagi di masjid. Lagi ibadah. Lagi Yusuf Azizah. Mau pulang kesini ternyata hujan. Saya tunggu dulu hujannya sedikit reda. Baru saya kesini pulang. Begitu pulang, pintu udah gak bisa dibuka. Ada feeling gitu Pak? Ada feeling saya. Seperti apa tuh Pak? Ya kan hujannya sambil petir gede kan. Sampai itu namanya... Apa namanya? Mimbar masjid itu sampai ngeluarin api tuh. Oh kelihatan? Keliatan. Saya kan lagi di dalam. Meluarin api tuh? Terkenal sambaran petir. Dari atas dia turun dari toak turun ke bawah. Saya lihat cipratan api. Saya langsung feeling. Aduh, saya kok takut ya? Uma saya gitu loh. Karena kan kalau hujan gede gitu. Biasanya belakangnya ini kan lumayan deras kan. Harus di belakang ini. Berarti pas bapak sampai. Pondisi udah gak bisa dibuka pintu. Anak istri udah keluar atau? Masih di dalam. Masih di dalam. Banjir udah banjir Pak? Belum banjir. Belum banjir. Tapi anak saya udah basah kuyuk. Kenapa? Karena air dari sungai. Itu kan ketutup sama kuing. Kuing-kuing dari atas kan. Tebing, turap gitu. Jadi dia itu kayak air dijatuhin batu. Gimana sih? Nyiprat kan kayak tsunami kan? Terus gitu loh. Kena ke rumah. Rumah dan istri saya sama nasanya. Anggota keluarga itu langsung di sini atau gimana Pak? Di tengah. Itu di situ. Masih di tengah? Iya. Itu terjepit atau gimana Pak? Ada puing-puing gitu Pak? Pas saya masuk sih dia udah gak ada puing. Udah mau keluar gitu. Cuman sih feeling saya pasti ketimpan sesuatu juga. Ketimpa-timpa. Kedorong-dorong gitu loh. Oh gitu. Iya. Pak kalau boleh tahu kerugian yang Bapak alami sekirapun. Kira-kira berapa nih Pak? Material rumah. Material rumah, harta benda. Tau ya ini berdua banyak ini. Puluhan juta Pak sih ya Pak? Ratusan. Bisa ratusan juta. Ratusan sih. Iya. Karena kan ini bajaringan aja berapa? Oh iya dari atap soalnya ambruk yang harus genteng. Bajaringan genteng aja. Karena hampir bagian dalam rumah. Seratus juta ada itu. Belum tembok. Belum cor. Rencana Bapak seperti apa Pak? Saya mencari kontrakan dulu. Kontrakan dulu. Dari untuk meminta ganti rugi dari pihak pemerintah setempat karena ini bencana itu seperti apa? Saya sih tadi diinformasikan dari apa namanya? Pak wali kota suruh cari rumah dulu. Nanti biaya tolong RTRW. Nanti mungkin akan ditanggung gitu ya? Akan ditanggung. Nah saya juga dapat informasi dari apa namanya RTRW saya itu sudah ada komunikasi sama dengan perumahan. Katanya mau diperbaiki. Pak tapi kan mengingat tadi ada pesan Pak wali kota dilihat dulu misalnya ini dianggap sebagai sepadan sungai Pak di garis sepadan sungai. Bersedia nggak Pak untuk dipindahin dari rumah sini Pak? Kalau saya sih ya kalau seandainya itu memang berbahaya, saya sih bersedia gitu loh. Bersedia ya Pak? Ya sekarang kalau seandainya kita maksa tinggal di sini. Tapi itu berbahaya. Kan resikonya saya nggak mau keulang dua kali. Iya Pak. Iya kan? Saya sih mendingan ngikutin yang memang jadi kebaikan semuanya gitu loh. Karena kan pastinya kan kalau kejadian lagi, amit-amit ya. Ya kan bukan cuma saya, pemerintah juga kan pasti punya semacam kayak rasa bersalah kan gitu loh. Kenapa dikasih lagi sih? Pak bisa dijelaskan Pak siapa namanya Pak dan berapa usianya Pak? Saya, saya Sugandi. Usia berapa Pak? Usia 43. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? 11 tahun. 11 tahun? Terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!